Hai disandat sesama pemilik warung makan makanannya menjadi mudah basi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudaraku yang dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa semoga kita semua senantiasa berikan kesehatan dilancarkan segala urusannya dan dijauhkan dari balap maupun musibah Amin Amin Ya Rabbul Amin Nah dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing ya tentang apa yang sudah dialami oleh klien saya ya sebut saja namanya itu adalah Pak Ahmad Pak Ahmad itu saya lupa tepat-tepatnya itu kapan ya datang ke tempat saya dan konsultasi biar masalah yang dialami oleh Pak Ahmad ini Nah untuk masalah yang dihadapi oleh Pak Ahmad ini sedikit leneh atau unik ya jadi ingin saya sharing disini ya beri hal masalah dan solusinya ya barangkali klien atau calon klien saya yang lainnya yang menghadapi masalah yang sama yang sedang dialami oleh Pak Ahmad Nah sebenarnya itu sudah pernah saya share di channel ini ya namun itu sudah lama sekali mungkin subscriber yang sekarang itu belum nonton ya jadi saya ceritakan ulang untuk kasus Pak Ahmad ini nah kurang lebih begini ya untuk kasusnya Pak Ahmad itu memiliki usaha warung makan di salah satu kota besar di Jawa Timur Alhamdulillah itu usahanya sudah berjalan dengan lancar dan berkembang secara normal namun di bulan kedua tahun ini ada masalah yang menimpa usahanya ada kejadian-kejadian aneh yang mengakibatkan usahanya itu tidak berkembang nah malah cenderung itu merosot dan kejadian-kejadian tersebut itu beragam ya ya mulai dari bawah busuk yang setiap sore itu tercium di sekitar warung usaha Pak Ahmad terus kemudian makanannya yang cepat basi padahal jika di logika makanan tersebut itu fresh baru dimasak tidak seharusnya tuh basi secepat itu dan kemudian itu tidak satu atau dua kali ya ditemukan benda-benda keras yang seharusnya itu tidak ada di makanan kemudian tersebut ya seperti paku atau besi kecil dan masih banyak kejadian-kejadian yang aneh seperti itu yang semakin lama ya tentu mempengaruhi penghasilan dari usaha Pak Ahmad ini nah puncaknya itu adalah pernah hampir satu minggu orang-orang yang membeli makanan dari warung Pak Ahmad ini tuh sakit perut setelah makan di warung Pak Ahmad ini nah hal ini tuh terjadi hanya kepada pelanggan saja ketika Pak Ahmad Pak Ahmad sendiri atau karyawan warung ketika memakan masakannya itu tidak terjadi apa-apa atau baik-baik saja nah dari sini itu saya bisa menyimpulkan bahwa usaha milik Pak Ahmad ini terkena sandat usaha nah ketika beliau itu datang langsung ke tempat saya dan menceritakan yang sudah terjadi terus kemudian di hari di hari yang lain saya berkunjung di usaha milik Pak Ahmad ini untuk melihat secara langsung nah dari sini saya itu bisa mengetahui siapa yang menjahili usaha milik Pak Ahmad ini ya mohon maaf nih tidak dapat saya sharing disini bahkan ke Pak Ahmad sekalibun itu tidak saya kasih tahu saya hanya menawarkan ya ada beberapa solusi untuk warung Pak Ahmad ini nah solusinya itu banyak sekali ya karena masalahnya itu sedikit kompleks ya jadi untuk solusinya itu juga lumayan beragam dan tidak semua itu bisa saya share disini nah yang bisa saya share disini atau di video ini ini adalah untuk mengatasi permasalahan tersebut dan Pak Ahmad meminta tolong kepada saya untuk membersihkan usaha Pak Ahmad ini dan menggunakan sarana mustika pelarisan khusus ya karena selain memiliki energi pelarisan nah itu juga memiliki energi pagar goib dan mampu menetralisir energi negatif termasuk santet usaha tersebut nah jadi ada dua manfaat yang dirasakan oleh Pak Ahmad ini ya usaha Pak Ahmad ini yaitu pengaruh santetnya itu akan hilang sirna dan usaha Pak Ahmad ini semakin berkembang dan Alhamdulillah setelah dua bulan sejak pembersihan tempat usahanya dan sudah menggunakan mustika pelarisan khusus usaha Pak Ahmad ini sudah membaik seperti semula bahkan bisa dikatakan ya lebih baik dari semula itu jika dilihat dari omset yang didapatkan oleh Pak Ahmad sekarang Alhamdulillah nah saya rasa cukup jelas ya untuk cerita ini semoga bisa memberikan ya pencerahan lah untuk anda semua para pejuang degang lalu jangan lupa anda untuk subscribe channel ini karena masih banyak sekali video yang menarik yang sayang untuk anda lewatkan nah terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai saya Bahramdhani pamit undur diri Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allah Ya Rahman Ya Raheem Alhamdulillah Terima kasih.